Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya KPM Guntoro Marapola Majakom apa kabar sahabat semua mudah-mudahan sehat selalu barokah selalu dan tetap dalam lindungannya Oke kepada kesempatan video dan tutorial kali ini KPM akan mencontohkan bagaimana cara mengkoneksikan receiver next parabola ke internet biar YouTube nya bisa jalan atau bagaimana cara settingnya receiver next parabola ini ke internet menggunakan alat bantuan yang namanya dongle stick ya tulisannya dongle dongle stick nanti KPM akan jelaskan satu bar 1 Bagaimana cara setting receiver ini untuk YouTube Oke masuk menu sebelum masuk menu jangan lupa colokkan dulu ini dongle sticknya modelnya seperti ini contohnya dulu macam-macam ya untuk dongle Wifi ini kita colokkan dulu ke receiver next parabola Oke setelah dimasukkan dongle stick Wifi nya langsung ke menu lagi menu receiver next parabola tekan menu pada tomlo remote langsung ke expansion langsung turun ke bawah dan tekan OK pada tombol remote langsung masuk ke Wifi setelah itu tekan OK dan di tunggu sebentar cari internet yang mau kita konekkan ke flyshaper next parabola contohkan pakai ini di pacek lock sorry nama Wifi nya antik ya dan geser ke atas pakai remote dan tekan OK masukkan sandi di sini ini contoh saja petikan sandi pada tombol remote setelah diangkap sudah selesai dan tekan tombol tekan tombol kuning atau tekan OK geser ke bawah dan simpan searching kalau memang benar nanti ada contrenknya di sini ini sudah ada tanda contrenk atau centeng ya itu berarti password sudah benar dan sudah terkoneksi dengan internet langsung exit dan masuk ke about STB geser ke bawah dan tekan OK langsung masuk ke YouTube geser kanan geser ke bawah ke YouTube dan tekan OK pada tombol remote ditunggu ini automatis masuk ke trending pertama ya di sini sudah keluar semua ini menu-menu bawaan dari receiver tinggal klik saja OK nanti sebelahnya akan muncul ada film animasi batch dan animal ada teknologi support dan masih banyak lagi yang bawah ya ini contoh saja setelah terkoneksi dengan internet ini untuk searching atau pencarian manual tekan di sini tekan OK dan masukkan nama di sini atau tekan misalkan kontro mencengong cari huruf dan tekan OK cari huruf lagi dan tekan OK n dari huruf T tekan lagi pada tombol remote deser lagi untuk spasi di sini juga ada spasnya untuk renggang untuk jarak untuk jarak terus berjagung M T terus J tekan OK A tekan OK tekan A terus geser lagi G tekan OK O tekan lagi geser terus seperti ini and geser lagi G tekan OK setelah itu ke tombol kuning atau geser ke kuning tekan OK pada tombol remote atau tekan tombol kuning langsung juga bisa kita tunggu sebentar dan ini asingnya ini channel channel saya kebetulan di sini munculnya yang channel lain-lain ya diutkan kebawah terus banyak lagi tergantung channelnya banyak atau tidak ya saya terus kebawah terus kebawah terus kebawah cari mana yang sahabat suka misalkan untuk cara mencari YouTube dengan manual kebawah ya bang KPM contohkan sekali lagi gimana cara mencari manualnya dan cara membukanya eh KPM contohkan satu dulu ya yang untuk channel KPM di sini kita cari yang kemarin yang kosmiptah ya pengacian pengacian kosmiptah sebelah oke kalau di sini tekan OK ditunggu ini sedang versi disini tergantung cepat dan tidaknya internet sahabat semua jaringannya cepat atau masih cepat terbuka ini sudah terbuka ini menggunakan receiver next barabula dus merah bisa membuka YouTube dengan bantuan alat yang namanya Dunggol IP dunggol IP bentuknya macam-macam ya untuk kali ini KPM mencontohkan dunggol IP yang model stick panjang yang terkantung kecepatan juga kalau dunggol IPnya bagus ya bagus untuk volume tinggal tekan volume saja kalau tambah dan volume kurang oke contohkan lagi tekan menu atau exit agar nanti akan tampil seperti ini ini exit atau menu tekan menu pada tombol lemot terus exit lagi atau geser ke kiri boleh ini menu-menunya yang tadi coba ke bawah ke bawah lagi ini ada contoh animal ya pattern animal animal tayangan untuk anak-anak ini yang tadi saya bilang KPM bilang di sini tergantung cepat atau tidaknya internet atau jaringan internet di lokasi sahabat semua ini contohnya setelah receiver next parabola terkoneksi dengan internet dengan bantuan alat yang namanya donggol IP nanti KPM juga akan mencontohkan bagaimana cara setting untuk gambarnya ini kelebihan receiver ini ada untuk setting gambar ya ada HD ada HD ada HD ada HD komplet disini masuk disini ada pengaturan disini ada untuk update data maksudnya update video terbaru resolusi disini ada komplit ya 60 saya pakai yang ini saja 1080p itu yang paling bagus selcht anginya Live LCD kesini ada setting Adobe dan mencari atau judul data dan lain pakai semua saja atau update data oke setelah pakai oke muncul seperti ini sama tadi dengan digeser kanan dan kiri ini semua di tekan objek juga bisa digeser kanan juga bisa ini untuk setting kecerahan gambar dan cara mencarinya mau update terbaru atau yang lama atau seperti apa disini tinggal setting saja terserah sahabat semua ini hanya pemberitahuan saja supaya sebelum masuk kesini pas tadi di menu youtube tekan tombol merah pada remote nanti akan muncul disini setelah itu tekan oke simpan seperti ini contohnya saya cari lagi bawah bawah sudah muncul banyak lain setelah tadi di upgrade pencarian caranya pas disini tekan tombol merah untuk setting upgrade videonya video terbaru atau yang lama terbanyak tanyaan-tanyaan yang muncul disini ada aksesir ada bbzadep news jbhs kita belum prosesnya kita akan contohkan bagian ini saja di spot official klik kanan setelah ke kanan klik ke luar atas untuk mencari yang mana mau yang buka contoh yang ini tinggal tekan oke saja pada tombol remote di receiver sahabat semua pertama atau tidaknya disini tergantung kecepatan internet di rumah sahabat semua demikian tutorial dari KPM semoga bermanfaat jangan lupa subgrade yang sudah subgrade terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh